Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 38 Melawan Pengaruh Iblis Lim Hong Kim turut tak tega, sambil berusaha menahan air matanya jatuh berlinang, bisiknya pelan, cepatlah berlatih ilmu sesat sembilan iblis untuk melawan penderitaanmu itu. Mendengar anjuran tersebut, sambil gelengkan kepalanya Fang Tian Hua berkata, Saudara Lim, kau toh benci bila dia berlatih ilmu sesat sembilan iblis, kenapa sekarang malah menganjurkan dia untuk berlatih? Coba kau lihat penderitaannya. Kalau tidak menyuruhnya melatih ilmu sesat tersebut, bisa jadi dia akan mati lantaran tersiksa. Kenapa kau tidak berusaha untuk membantunya, siapa tahu dengan kekuatanmu dia bisa lolos dari percobaan ini? Meski aku berniat untuk melakukannya, sayang kemampuanku amat terbatas untuk berbuat begitu. Bagaimana kalau ku bantu? Silakan lociam poe memberi petunjuk aku yang mudah siap untuk mendengarkan. Pertama-tama totok dulu jalan darah Yeubun dan Ki Koan Hiatnya. Lim Hong Kim agak tertegun, tapi ia menurut dan menotok juga jalan darah Yeubun dan Ki Koan Hiat di tubuh Pek Si Hyang. Terdengar Pek Si Hyang, menghembuskan napas panjang dan tiba-tiba menjadi tenang kembali, giginya yang semula menggigit kencang ujung selimut pun pelan-pelan dilepaskan. Agaknya dengan tertotoknya jalan darah itu, penderitaan serta siksaan yang dialaminya menjadi jauh lebih berkurang. Lim Hong Kim berpaling memandang Fang Tian Hua sekejap kemudian tanyanya, lociam poe, apa tindakan kita berikutnya? Belum sempat Fang Tian Hua menjawab, mendadak pintu ruangan didorong orang. Ketika semua orang berpaling, tampak seorang dayang berbaju hijau pelan-pelan masuk ke dalam, memberi hormat kepada Lim Hong Kim dan katanya, Lim siyang kong, kau diundang nyonya kami. Nyonya li mengundang aku seru Lim Hong Kim tertegun. Benar. Lim Hong Kim berpaling ke arah Fang Tian Hua dan pesannya, tolong lociam poe jaga keadaan nona peaku segera akan kembali ke sini. Kau tak usah khawatir saudara Lim. Tampaknya dayang berbaju hijau itu sudah tak sabar menunggu, kembali bisiknya. Nyonya kami sudah lama menunggu ayoh kita berangkat. Mengikuti di belakang dayang berbaju hijau itu, Lim Hong Kim berjalan keluar dari ruangan, sambil berjalan, ia mencoba memperhatikan pemandangan di seputar sana. Ternyata segala sesuatunya masih seperti sedia kalah, tidak nampak bekas pertarungan, juga tak nampak ada kerusakan. Menyaksikan semua ini, tak tahan pemuda itu bertanya, apakah musuh tangguh yang menyerang keluarga Hang San telah berhasil dipukul mundur. HMM tak seorang pun dari pihak kami yang turun tangan, tapi nyatanya musuh harus mundur dengan membawa luka siapa yang berani menyetroni keluarga Hang San sama artinya dengan mencari penyakit buat diri sendiri. Kalau tak seorang pun yang turun tangan, bagaimana mungkin musuh bisa mundur dengan membawa luka? Ong Popo sangat pandai menjinakan Tawon, musuh sudah terluka oleh sengatan beracun Tawon-Tawon itu. Agaknya kemudian dayang itu sadar kalau ia sudah salah berbicara, buru-buru ia menutup mulutnya rapat-rapat. Lim Hong Kim juga tak banyak bicara lagi, ia percepat langkahnya menelusuri jalan setapak. Sesudah melewati beberapa buah halaman luas, sampailah mereka di depan sebuah pesanggerahan yang megah. Dayang berbaju hijau itu langsung masuk ke dalam ruangan pesanggerahan itu. Ketika Lim Hong Kim menyusul masuk ke dalam, tampak Nyonya Lee sedang duduk di sebuah bangku rotan sambil mengawasi bunga seruni putih di depan jendela dengan termangu. Nyonya kata Dayang berbaju hijau itu sambil memberi hormat, Lim Siang Kong telah datang. Sudah tahu, kau boleh pergi sahut Nyonya Lee sambil tetap menatap bunga seruni putih di luar jendela dengan termangu. Dayang berbaju hijau itu menyahut dan pelan-pelan mengundurkan diri dari situ. Lim Hong Kim mencoba melirik Nyonya Lee sekejap. Tampak perempuan itu berwajah cantik dan sangat tanggung, ia memakai baju warna biru, mukanya berwibawa dan mendatangkan rasa hormat bagi yang memandang. Tanpa terasa ia menjurah dalam-dalam seraya menyapa, aku yang muda, Lim Hong Kim, menjumpai Lo Chiang Pue. Nyonya Lee berpaling memandang Lim Hong Kim sekejap, lalu ditunjuknya bangku yang berada di sisinya sambil berkata, duduklah di sana. Entah ada urusan apa Lo Chiang Pue memanggilku tanya Lim Hong KLM setelah mengambil tempat duduk. Baik-baikah ibumu. Lim Hong Kim tertegun lalu sahutnya, lebunda sehat walaf tat. Baikah ayahmu. Sudah lama ayahku meninggal, bahkan aku yang muda pun belum sempat melihat raut muka ayahku. Nyonya Lee menghela nafas panjang. Ibumu pernah menyinggung tentang masa lalu ayahmu. Belum pernah ibumu menyinggung soal masa lalu ayahku. Sebagai seorang anak, masa tak ingin tahu asal-usul sendiri? Sekalipun ibumu tak pernah menyinggung, masa kau tak dapat mendesaknya agar menjelaskan? Tergerak hati Lim Hong Kim setelah mendengar ucapan itu, pikirnya, heran, kenapa tiba-tiba ia mengajukan pertanyaan yang menyangkut asal-usulku, bahkan pertanyaannya begitu menjurus. Kendati pun timbul perasaan curiga, tak urung dijawabnya juga dengan sejujurnya. Beberapa kali aku pernah ajukan pertanyaan yang menyangkut mendiang ayahku, tapi setiap kali ibu pasti mencaci maki diriku habis-habisan, kemudian ibu menangis terseduh-seduh. Karena aku tak ingin ibu menderita gara-gara persoalan ini, maka aku pun tak berani menyinggung masalah itu lagi. Benarkah di belakang telinga kiri ibumu terdapat sebuah tahilalat berwarna merah? Lim Hong Kim termenung berpikir sejenak, lalu serunya, yaa betul, dari mana lociampoe bisa tahu. Perlahan-lahan nyonya li membalikkan tubuhnya dan menatap wajah Lim Hong Kim lekat-lekat. Katanya, dulu, ibumu adalah saudaraku yang paling baik dan paling akrab. Mendengar itu Lim Hong Kim berpikir, wajahku sedikit pun tidak mirip ibu, sekalipun ia akrab sekali dengan ibu, tidak mungkin ia bisa temukan ciri-ciri khas ibuku dari pengamatan pada wajahku, bisa jadi ia menebaknya dari namaku. Berpikir sampai di sini dia pun berkata, Oha, rupanya begitu, boleh aku tahu, aku harus menyebut apa terhadap lociampoe. Terserah apa mau mu sahut nyonya li sambil tertawa hambar. Kembali Lim Hong Kim berpikir, ia bilang, hubungannya dengan ibuku melebih hubungan persaudaraan, jadi sepantasnya bila aku memanggilnya bibi, maka dia pun berseru, kalau begitu aku harus menyebut bibi. Terserah apa maumu, pelan-pelan nyonya li bangkit berdiri sekarang kau boleh kembali. Ia memberi tanda kepada si daya yang berbaju hijau yang berada di muka pintu dan tanpa menunggu Lim Hong Kim berbicara, perintahnya ajak Lim siangkong balik ke kamarnya. Seusai berkata, ia menoleh keluar jendela dan tidak menengok lagi pemuda tersebut walau sekejap pun. Kendati pelbagai pertanyaan memenuhi benak Lim Hong Kim, namun sikap nyonya li yang begitu dingin, kaku dan hambar, memaksa pemuda tersebut mau tak mau harus menelan kembali semua pertanyaannya. Dengan berjalan mengikuti di belakang dayang tadi, kembalilah dia ke kamarnya. Sepanjang jalan suasana amat ening, agaknya dayang itu khawatir Lim Hong Kim mengajukan berbagai pertanyaan kepadanya. Ia berjalan cepat sekali, dalam waktu singkat mereka telah tiba di pesanggerahan di mana peksihi yang sedang dirawat. Setelah membukakan pintu ruangan, buru-buru dayang itu mohon pamit dan berlalu dari sana. Mengawasi bayangan punggungnya yang menjauh, dalam hati kecil Lim Hong Kim berpikir heran, kenapa ia datang dan pergi dengan begitu terburu-buru, seolah-olah khawatir aku mengajukan pertanyaan kepadanya. Ehem, ia pasti sudah tahu latar belakangnya. Belum habis lamunannya, Hiang Kyok sudah membukakan pintu sambil berseru dengan gembira, Lim Siang Kong, Nona kami sudah sadar kembali. Bagus sekali sahut Lim Hong Kim sekenanya, masalah berat yang membebani benaknya membuat pemuda ini segan banyak bicara. Di atas pembaringan tampak peksi Hiang berbaring dengan wajah tenang, matanya terpejam dan napasnya teratur, semua penderitaan yang mencekam wajahnya kini sudah lenyap tak berbekas, Fang Tian Hua dengan tongkatnya berdiri serius di sisi pembaringan, ia kelihatan amat keren, sedang syok buwe kelihatan agak murung. Dan risau, agaknya ia sudah mendapat firasat bahwa setelah suasana yang hening ini lewat, suatu badai yang lebih dasyat pasti akan berlangsung. Hanya Hiang Kyo yang belum hilang sifat kekanak-kanakannya, wajahnya kelihatan berseri, tampaknya ia belum menyadari betapa seriusnya suasana saat itu. Dari situasi yang terbentang di depan mata, Lim Hong Kim dapat merasakan betapa seriusnya keadaan saat itu, setelah berhasil menenangkan perasaan hatinya, ia berbisik lociam poe, apakah keadaan luka nona pek sudah ada perubahan? Bila dalam satu jam mendatang tidak terjadi perubahan atas dirinya, berarti situasi kritis sudah terlalui. Apakah lociam poe dapat merasakan sesuatu sepeninggal saudara Lim tadi? Aku periksa denyut. Nadinya, secara lamat-lamat kutemukan ada segumpal. Hawa murni yang tak terkendali sedang mengalir dan menerjang dalam sekujur tubuhnya. Kemudian setelah menghela nafas panjang, lanjutnya, gejala semacam ini mirip sekali dengan pertanda jalan api menuju neraka yang sering dialami para persilat. Aku tak dapat menduga apakah aliran hawa murni yang tak terkendali itu bakal menimbulkan sesuatu perubahan atau tidak. Kalau sudah tahu ada aliran hawa yang tak terkendali, kenapa lociam poe tidak mencoba untuk membimbing aliran tersebut agar mengalir pada jalurnya yang benar selalim Hong Kim? Bila ada yang menggiring dari luar dan dia pribadi meluruskannya dari dalam, mungkin care tersebut bisa membuahkan hasil, Tapi kini, nona pek sendiri pun tak sanggup menguasai diri, bagaimana mungkin aku dapat menggiring aliran tersebut dari luar? Jadi kalau begitu kita hanya bisa pasrah pada nasib dan biarkan ia berkembang sendiri? Asalkan aliran sesat itu tidak sampai menyusup ke dalam urat nadi serta sendi-sendi utamanya, Mungkin saja setelah mengalir beberapa waktu, aliran tersebut akan balik kembali pada jalur yang sebenarnya. Bila dilihat dari sikap tidurnya yang begini tenang sekarang, mungkin saja aliran sesat itu sudah kembali pada posisi yang sebenarnya. Mendengar itu, Lim Hong Kim menghela nafas panjang. Aaaai, aku rasa care ini kelewat nyerempet bahaya. Masalah apa sih tiba-tiba terdengar seseorang menimbrung. Ketika Lim Hong Kim berpaling, tampak Li Tiong Hui sedang melangkah masuk ke dalam ruangan. Oha, kami sedang membicarakan keadaan nonapek, ujar Fang Tian Hua menerangkan. Bukankah dia sedang tertidur nyenyak kata Li Tiong Hui setelah menengok Dok Si Hiang sekejap. Sepintas lalu ia memang kelihatan tidur amat tenang dan nyenyak, padahal aliran hawa sesat sedang bergolak dalam isi perutnya, apabila sampai tersesat ke dalam nadi dan sendi-sendi penting, keselamatan jiwanya terancam. Li Tiong Hui menengok Lim Hong Kim sekejap lalu pelan-pelan berjalan ke hadapan pembaringan, tangannya ditempelkan ke dada Pek Si Hiang. Lebih kurang sepenanak nasi kemudian baru ia menarik kembali tangannya dan menghela nafas. Ye aah, betul, pergolakan hawa murni dalam isi perutnya sangat menghebat, ibarat kuda liar yang terlepas kendali, aku takut susah untuk dikendalikan lagi. Setelah menatap sekejap wajah Lim Hong Kim, ia menoleh ke arah Fang Tian Hua sambil meneruskan, Fang Cheng Chu, kau punya akal untuk mengembalikan aliran hawa murninya yang tersesat. Fang Tian Hua menggeleng. Bila ada kera yang jitu, tak nanti ku tunggu sampai sekarang. Gejala ini mirip dengan gejala jalan api menuju neraka bagi kaum pesilat, makin lama kita mengulur waktu, semakin berbahaya keselamatan jiwanya, urusan ini tak bisa ditunda-tunda lagi Fang Cheng Chu, bila kau memang menyerah, terpaksa kita harus menanyakan masalah ini kepada ibuku. Fang Tian Hua menghela nafas, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi niat tersebut dibatalkan kemudian. Barusan aku telah bertemu dengan Nyonya Li kata Lim Hong Kim. Apalah yang ibu tanyakan kepadamu Nyonya Li menanyakan soal asal usulku. Seakan-akan dadanya dihantam orang keras-keras, sekujur badan Li Tiong Hui bergetar keras, serunya tertahan, LBU menanyakan asal usulmu. Betul, malahan ibumu adalah sahabat lama ibuku, dari mana kau bisa tahu Li Tiong Hui tertegun. Sebetulnya aku sendiri pun tak tahu, malah ibumu yang memberitahukan kepadaku, ibumu bahkan dapat menyebutkan ciri khas ibuku secara tepat, kenyataan ini membuat aku mau tak mau harus percaya juga. Oh oh, rupanya begitu Li Tiong Hui menghela nafas pelan. Tiba-tiba muncul seorang dayang berbaju hijau yang lari masuk dengan tergopoh-gopoh sambil melapor, di luar gedung kedatangan seorang lelaki dan dua wanita yang ingin bertemu dengan Nona. Jangan-jangan para jago dari pelbagai partai yang mendapat kabar telah berdatangan. Tapi rasanya tak mungkin secepat itu, pikir Li Tiong Hui. Segera tegurnya, apakah mereka menyebutkan namanya? Yee-ah-ah, lelaki itu mengaku dari keluarga pek. Ah-ah-ah, pasti loya kami yang telah menyusul kemari, seruhi yang kiok cepat. Sekarang mereka berada di mana? Semenjak ada penceroboh yang menyusup masuk ke dalam perkampungan Hang San, Ong Popo telah memperketat pepenjagaan di setiap penjuru, kini mereka masih tertahan di mulut lembah. Baiklah, undang mereka masuk, akan kutemui mereka di ruang tamu. Ong Popo berpesan juga, berhubung keluarga Hang San kita punya aturan yang mewajibkan setiap pendatang melepaskan senjata, maka Ong Popo minta petunjuk apakah teman-teman Nona juga wajib meninggalkan senjata mereka di luar lembah. Li Tiong Hui termenung sambil berpikir sejenak kemudian menggeleng, tidak usah, karena mereka mohon menghadap secara baik-baik, berarti mereka tidak berniat memusuhi kita. Tiba-tiba Syok Buwe memberi hormat seraya berkata, Nona Li, apa yang diucapkan adikku Hiyang Kiok tepat sekali? Besar kemungkinan loya kami yang telah menyusul ke sini, bagaimana kalau Budak menyertai Nona untuk pergi menjumpainya, bila dia memang loya kami, Buda akan tampilkan diri untuk bertemu, sebaliknya kalau bukan, Buda akan mengundurkan diri secara diam-diam, hingga Nona pun bisa melakukan persiapan secukupnya. Baiklah, kalau begitu, ikutlah aku terima kasih, Nona. Sambil berpaling ke arah Fang Tian Hua, kembali gadis itu berpesan, Fang Cheng Chu, tolong rawatlah Nona Pek, baik-baik, setelah bertemu dengan pendatang, aku akan mencari ibuku untuk minta petunjuk. Aku akan berusaha dengan sepenuh tenaga. Dengan disertai Syok Buwe, berangkatlah Li Tiong Hui meninggalkan ruangan itu. Mendadak Fang Tian Hua teringat kembali sikap Nyonya Li ketika bertemu Lim Hon Kim untuk pertama kalinya, satu ingatan melintas dalam benaknya, ia berpikir kesempurnaan ilmu silat yang dimiliki Nyonya Li sudah mencapai taraf sikap yang begitu dingin dan hambar, suatu tingkatan yang luar biasa sempurnanya. Tapi aneh, kenapa ia tak mampu mengendalikan emosinya tatkala bertemu Lim Hon Kim untuk pertama kalinya? Bahkan mengutus pula seorang Dayang untuk mengundang Lim Hon Kim dan menanyai asal usulnya? Aku yakin ini bukan perbuatan iseng, dibalik semua ini pasti terselip suatu rahasia besar. Sementara ia masih melamun, tiba-tiba Pek Si Hyang membuka matanya dan menggerakkan tangan kanannya dengan lemah seraya berbisik cepat ambilkan jarum emasku. Tadi Enci Syok Buwe sudah bilang, jarum emas tidak dibawa, sahut Hiyang klok. Aku punya selah Fang Tian Hua sambil merogoh keluar sebatang jarum emas dan menyodorkannya ke depan. Setelah menerima jarum emas itu, Pek Si Hyang meronta untuk bangun dan menusuk dadanya dengan jarum itu. Fang Tian Hua dapat melihat, arah yang dituju gadis tersebut ternyata adalah jalan darah penting Tiong Teng Hiat di atas dada, begitu jalan darah tersebut tertusuk, semangat Pek Si Hyang seketika berkobar kembali, raut wajahnya yang semula pucat pias pun kini terlintas selapis warna semu merah. Kendatipun Fang Tian Hua Li Hai dalam ilmu pengobatan, ia sendiri pun tidak menyangka semangat Pek Si Hyang dapat bangkit kembali setelah jalan darah penting itu ditusuk dengan jarum emas. Dengan rasa heran bercampur penasaran ia menengok Lim Hon Kim dan Hyang Kiok sekejap kemudian tanyanya, lemusilat apaan itu? Lim Hon Kim hanya gelengkan kepalanya dengan mulut membungkam. Beberapa saat kemudian, Pek Si Hyang telah membuka matanya kembali, dipandangnya Lim Hon Kim lekat-lekat, lalu bisiknya, berada di mana aku sekarang? Keluarga Hang San. Kalau begitu aku berada di rumahnya Li Tiong Hui, Pek Si Hyang menghembuskan napas panjang. Untung Nona Li membawa pulang Nona ke rumahnya, sambung Hyang Kiok cepat, coba kalau tak ada perawatan yang seksama dari Nyonya Li, entah bagaimana jadinya. Selain itu kita juga harus berterima kasih kepada Fang Cheng Chu, kata Lim Hon Kim pula, justru berkat perawatan dan pengobatannya yang seksama sepanjang perjalanan sampai ke sini, kita masih tetap hidup dan peroleh pertolongan. Hebatkah ilmu pengobatan yang dimiliki Nyonya Li tanya Pek Si Hyang sambil tertawa hambar. Percuma aku peroleh nama besar selama ini, ujar Fang Tian Hua sambil menghela napas. Bila dibandingkan kemampuan Nyonya Li, ternyata aku masih ketinggalan jauh. Entah bagaimana pula dengan ilmu silatnya barat bentangan air di lautan selatan, sukar diukur. Luasnya dan berapa dalamnya, Pek Si Hyang tertawa. Getir. Sekalipun dia hebat, toh ia tak akan mampu menyembuhkan penyakit yang kuderita. Menurut pendapatku, Nyonya Li pasti memiliki kemampuan untuk mengobati penyakitmu, sambung Fang Tian Hua. Pek Si Hyang gelengkan kepalanya berulang kali. Mustahil di dunia saat ini, tak akan ada seorang manusia pun yang bisa temukan care pengobatan yang tepat untuk menyembuhkan penyakitku ini. Kecuali dengan berlatih ilmu sesat sembilan iblis, bukan selalim honkim sambil menghela napas. Aku belum terlalu kecanduan, lagi pula sebelum berlatih ilmu tersebut, di dalam hati aku sudah membuat persiapan yang sungguh-sungguh, sehingga tidak dilatih pun sekarang sama saja. Setelah menghela napas, lanjutnya, A-A-A-I, terus terang saja, coba kalau So Bon Giyok Hiong tidak menghajarku hingga terluka parah, mungkin sulit bagiku untuk menghentikan ketergantunganku pada ilmu tersebut. Dengan dia melukaiku, justru telah menyelamatkan aku dari kecanduan, Y-A-A-A, antara budi dan dendam memang sulit untuk dibicarakan. Tiba-tiba Fang Tianhua menyela, tahukah Nona, Lim Honkim telah terluka di tangan. Siapa? Ketika masih berlatih ilmu iblis, aku tidak kehilangan daya ingatanku. Aku tetap sadar, hanya perangaiku berubah 180 derajat, aku tak mampu mengendalikan diri, aku tahu, ia terluka oleh hantamanku. Dengan tatapan penuh rasa sesal dan cinta, ia alihkan sorot matanya ke atas wajah Lim Honkim, pelan-pelan ujarnya lagi, Saudara Lim, kau harus memaklumi keadaanku. Peksi Hiyang yang kau hadapi ketika itu bukan Peksi Hiyang yang sebenarnya, ilmu sesat sembilan iblis telah mendorongku ke alam dunia yang lain, aku lupakan diriku, aku telah berubah jadi duplikatnya sembilan iblis. Jangan kau lanjutkan kata-katamu selalim Honkim cepat, aku tahu, kau tidak sengaja, kau tak berniat untuk berbuat begitu, aaaai, justru dewasa ini ada satu masalah lain yang merisaukan hatiku. Soal apa? Dengan tidak melatih ilmu sesat sembilan iblis lagi, kau memang dapat pulih kembali menjadi Peksi Hiyang yang sebenarnya, tapi tubuhmu lemah, penyakitmu belum hilang, dengan care apa kau hendak mempertahankan diri Peksi Hiyang tertawa. Tidak apa-apa, meski badanku lemah dan setiap saat malaikat lemaut dapat merenggut nyawaku, tapi kehidupan yang bisa kuraih sekarang akan merupakan kehidupanku yang paling bahagia, sebaliknya dengan berlatih ilmu sesat sembilan iblis, betul badanku bisa sehat dan kokoh, penyakitku hilang lenyap tapi aku telah menjadi duplikatnya sembilan iblis, meski dapat hidup seratus tahun, lalu apa artinya? Saat ini dunia persilatan sedang memasuki era yang amat kritis, saat inilah mati hidupnya kaum sesat dan lurus ditentukan orang secerdas nona tidak sepantasnya mati dalam keadaan begini. Tidak apa-apa, Peksi Hiyang tertawa. Aku dapat mengaturkan suatu tempat tujuan untukmu, asal kau bersedia tinggal selama tiga tahun di situ sebelum muncul lagi ke dalam dunia persilatan aku jamin kau tak berakal ikut terseret dalam bencana dunia persilatan kali ini. Tiba-tiba kedengaran suara pintu dibuka orang, nyonyali dengan wajah sedingin es berjalan masuk ke dalam ruangan. Melihat itu, buru-buru Hiyang Kiok berseru, nona, dialah nyonyali yang telah selamatkan jiwamu sembari berkata, ia sudah menjatuhkan diri berlutut. Tak usah banyak adat, selain nyonyali dingin Hiyang Kiok menyahut dan bangkit berdiri. Dari atas pembaringannya Peksi Hiyang manggut-manggut sebagai tanda hormat. Katanya, maaf bila aku tak bisa memberi hormat berhubung sedang terluka, harap lociampuwe memaklum. Dengan sorot metu yang tajam, nyonyali mengawasi sekejap jarum mas yang tertancap di dada Peksi Hiyang, selang sesaat kemudian ia berkata, tusukan jarum mas itu memang dapat membangkitkan semangat hidupmu, tapi tahukah kau bahwa kerus seperti ini sama artinya dengan menghisap candu untuk menahan sakit? Betul, Peksi Hiyang tertawa, tapi selain berbuat demikian, terpaksa aku harus berbaring di atas ranjang tanpa bergerak maupun bicara. Tahukah kau bahwa kau sudah tak mampu hidup lebih dari setahun lagi? Setahun kelewat lama, Peksi Hiyang tertawa, aku cuma ingin hidup tiga bulan lagi. Di atas wajah nyonyali yang dingin membeku, tiba-tiba tersungging sekulung senyuman, ujarnya lembut, tahukah kau nak mengapa kau tak bisa hidup lebih lama? Dengan sedih Peksi Hiyang menghela nafas panjang, ia tundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Hiyang Kiok yang ada di sisinya segera menimbrung, dari dulu, wanita cantik memang berumur pendek. Mungkin hal ini disebabkan wajah nona kami kelewat cantik. Hus, kau budak cilik jangan ngacobelo hardik Peksi Hiyang sambil angkat wajahnya. Sambil tersenyum nyonyali berkata, meskipun apa yang dia katakan tak tepat, namun selisih pun tidak terlalu jauh. Peksi Hiyang angkat wajahnya dan lantas tertawa sedih, ia seperti ingin mengucapkan sesuatu tapi niat tersebut diurungkan kemudian. Kembali nyonyali berkata, nak aku mengerti, sesungguhnya dalam hati kecilmu pun sudah paham cuma tak ingin kau utarakan keluar, betul bukan? Baiklah, biar aku yang bicara mewakilimu. Mendengar pembicaraan tersebut, dengan rasa heran Lim Hon Kim berpikir, aneh, masa seseorang yang hampir mati juga bisa dilihat dari bentuk wajahnya? Dengan wajah serius nyonyali berkata lebih lanjut, nak, kau kelewat pintar, tapi tiada manusia sempurna di dunia ini. Dan manusia sempurna tak akan dibiarkan hidup terus di dunia ini. A-a-a-ai, mungkin orang lain tidak paham maksud ucapan ini, tapi aku percaya kau pasti mengerti. Justru karena itulah, sedikitpun aku tak takut mati, air matu berkembang di kelopak mata Pek Si Hyang. Aku percaya perkataanmu itu, tapi apa sebabnya kau bersikeras hendak pelajari ilmu sesat sembilan iblis? Pelan-pelan Pek Si Hyang melirik Lim Hon Kim sekejap setelah itu jawabnya, lantaran dia, aku ingin hidup beberapa tahun lebih panjang, tapi sekarang aku mengerti, keputusanku itu salah. Kau masih ada kesempatan untuk kembali dan kau mampu untuk melepaskan semua itu, aku percaya, kau memiliki kemampuan yang lain daripada yang lain. Sementara itu Lim Hon Kim hanya melonggo mendengarkan pembicaraan kedua orang itu sekilas pandang, kata-kata yang mereka pergunakan dalam pembicaraan tersebut. Kedengaran amat sederhana dan seolah-olah mudah ditangkap, tapi setelah coba ditelaah, ternyata ia tak habis mengerti ia gagal menangkap maksud yang terkandung dalam ucapan tersebut, seolah-olah dibalik pembicaraan tadi terselip makna yang sangat dalam. Tiba-tiba Nyonya Li menghela nafas panjang, katanya, nak sesungguhnya aku ingin sekali berbicara lebih mendalam denganmu. Dengan senang hati aku akan melayani kehendak Nyonya. Nyonya Li berpikir sejenak lalu katanya lagi, aku hanya khawatir pembicaraan yang kelewat banyak akan memengaruhi kondisi sakitmu. Tidak apa-apa, toh sulit bagiku untuk hidup lebih dari tiga bulan, lentera yang hampir kehabisan minyak justru mesti dimanfaatkan sebisanya. Bila kau dapat membantuku untuk memecahkan beberapa persoalan pelik yang menyangkut ilmu pengobatan, mungkin aku bisa membantumu untuk mengobati penyakit yang kau derita. Aku khawatir kemampuanku tak berperhasil memecahkan persoalan tersebut, kata Pek Sihi yang sambil membenahi rambutnya yang kusut. Lim Hon Kim ikut mengawasi gerak-gerik gadis itu, mendadak ia menjerit tertahan, nona Pek, kau, oh oh, sudah kau lihat rambutku yang mulai beruban? Benar. Bila aku dapat hidup tiga tahun lagi, saat itu kau tak akan berhasil menjumpai seutas rambut pun yang hitam. Nak, selanyo nyali tiba-tiba. Seharusnya kau mulai pasrah, jangan kelewat memikirkan masalah kecantikan diri. Seolah-olah baru menyadari akan sesuatu, Pek Sihi yang berseru tertahan, sepasang matanya terbelalak lebar sementara dua titik air matel jatuh berlinang. Dengan senyuman hambar menghiasi bibirnya, kembali nyonyali berkata, nak malam ini aku telah sediakan suatu perjamuan makan malam yang amat megah bagimu, pada kentongan pertama malam nanti akan kuutus orang untuk mengundangmu. Kita bisa berbincang-bincang sambil bersantap malam. Aku siap menanti perintah, nyonyali manggut-manggut. Nah, baik-baiklah beristirahat, aku pergi dulu, seusai berkata, ia membalikan tubuh dan beranjak pergi dengan langkah lebar. Buru-buru Pek Sihi yang merontah bangun sambil berseru, biar kuantar kepergian nyonya. Tidak usah, tampik nyonyali sambil berlalu. Memandang bayangan punggung nyonyali hingga lenyap dari pandangan, Pek Sihi yang menghela napas panjang. A-a-a-ai, ia sedang menghadapi banyak kesulitan di depan mata. Mendadak terlihat pintu kamar bergerak. Li Tiong Hui muncul dengan langkah lebar sambil menegur, ibuku datang kemari? Yee-a-a, baru saja ia berlalu. Ayah dan ibumu datang menjengukmu di mana mereka sekarang? Di ruang tengah. Aku tahu sakitmu cukup parah, jadi aku tak berani memutuskan apakah kau ingin bertemu dengan mereka atau tidak setelah berpikir sejenak, kata Pek Sihi yang. Jauh-jauh orang tuaku datang kemari untuk menjengukku, masa aku tidak menemui mereka? Ia merontah bangun kemudian pelan-pelan berjalan keluar meninggalkan ruangan, buru-buru Hiyang Kio menyusul dan menggandeng nonanya. Nona Pek, selali Tiong Hui tiba-tiba, aku lihat gerak-gerikmu sangat berat, kenapa tidak kau undang orang tuamu untuk bertemu di dalam kamar saja? Apakah leluasa Pek Sihi yang tarik napas panjang? Kenapa tidak? Tunggulah di sini Nona, biar aku pergi mengundang mereka untuk masuk kemari. Terima kasih atas bantuanmu. Sambil berkata ia balik ke sisi pembaringan, membaringkan diri dan mencabut keluar jarum mas dari atas dadanya, begitu jarum dicabut, paras mukanya segera berubah hebat, cepat-cepat Hiyang Kio menarik selimut dan diselimutkan ke atas dan Pek Sihi yang. Saudara Lin, tiba-tiba Fang Tian Hua berbisik. Kurang leluasa bagi kita untuk tinggal di sini, ayuh kita juga pergi. Lim Hon Kim mengiakan dan beranjak meninggalkan ruangan, melihat itu, cepat-cepat Hiyang Kio berteriak, Lim Siang Kong, Fang Cheng Chu, kalian berdua mau kemana? Kami merasa kurang leluasa untuk berada di sini, apa salahnya Siang Kong tetap di sini agar bisa bertemu dengan loya serta nyonya, aku rasa tak usah. Belum habis perkataan itu diucapkan, dari ruang luar sudah bergema datang suara langkah kaki manusia, Li Tiong Hui berjalan di muka diikuti seorang lelaki setengah umur berambut putih di belakangnya. Di belakang lelaki berambut putih itu menyusul seorang nyonya setengah umur yang berwajah cantik dan mengenakan pakaian warna hitam. Lim Hon Kim segera mengenali lelaki berambut putih itu sebagai si pedang racun Pek Siang, sedangkan nyonya berbaju hitam itu adalah gadis naga berbaju hitam. Dalam keadaan begini, Lim Hon Kim serta Fang Tian Hua jadi serba salah, mereka merasa kurang leluasa untuk keluar dari ruangan tersebut, terpaksa dengan termangu-mangu hanya berdiri mematung di sisi ruangan. Dengan langkah lebar pedang racun Pek Siang langsung menyerbu ke sisi pembaringan, serunya dengan suara dalam, Anak Hiang, bukalah matamu, coba lihat siapa yang telah datang menjengukmu. Pelan-pelan Pek Siang membuka matanya memandang Pek Siang sekejap, lalu bisiknya, Ayah. Betul, Ayah bersama ibumu dan Hon Guat sama-sama datang menjengukmu. Ananda sedang sakit, maaf kalau tak bisa memberi hormat kepada kalian berdua, bisik Pek Siang lemah sambil pejamkan kembali matanya. Pek Siang menghela napas panjang, A-a-a-a-i, nak kondisi badanmu semakin lama semakin lemah, padahal satu-satunya keinginanku serta ibumu adalah ingin menyembuhkan penyakit yang kau derita itu, biar harus menjelajahi seluruh pelosok langit pun kami rela, tapi, sudah sekian tahun kami mengembara, segala penjuru dunia sudah kami singgahi, hasilnya tetap sia-sia. Untung di saat kami sedang putus asa, Tian Maha Adil dan mengawalkan permohonan kami. Akhirnya kami berhasil temukan seorang tabib hebat, cuma dia ingin periksa dulu penyakitmu sebelum mengambil tindakan. Karenanya kami melacak jejakmu hingga tiba di perkampungan keluarga Hang San. Nak, pernahkah kau bayangkan betapa sengsaranya kami selama ini? Dua titik air mata pelan-pelan meleleh keluar membasai pipi pelksi yang, katanya, gara-gara urusanku, ayah dan ibu harus lari pontang panting, aku, aku amat menyesal. Nak jangan bicara begitu, jangankan hanya kecapaian, demi kau, biar usia kami berdua harus dipotong puluhan tahun pun, kami rela, cinta orang tua terhadap anaknya memang tak bisa ditandingi oleh apapun, yang kami harapkan hanyalah kesediaanmu untuk ikut kami menjumpai tabib tersebut, agar ia dapat mengobati penyakitmu itu. Sejak dulu Ananda Toh sudah bilang, percuma usaha ayah dan ibu selama ini, sebab tiada tabib di dunia ini yang sanggup mengobati penyakitku ini. Sekalipun begitu, ayah dan ibu harus berusaha semaksimal mungkin. Tiba-tiba Fang Tian Hua menyela. Setauku, kecuali Nyonya Li dari perkampungan keluarga Hang San, tiada tabib lain di dunia ini yang sanggup menandingi kemampuanku. Peks yang segera menoleh begitu mendengar ucapan tersebut, tegurnya, Anda adalah Fang Tian Hua dari perkampungan Pitim San Cheng. Sudah lama ku dengar nama besar Dewa Jin Som Peks yang segera menjura memberi hormat. Gadis naga berbaju hitam yang berdiri di sisinya buru-buru menyela, apakah Fang Cheng Chu sudah periksa penyakit yang diderita putri kami itu? Yee, sudah cuma kemampuanku tak sanggup untuk menanggulangi penyakit tersebut. Gadis naga berbaju hitam menghela napas panjang. A-A-A-I, kalau toh Fang Cheng Chu juga berkata begitu, terpaksa kami harus mencoba untuk menemui orang tersebut. Saudara Pek, maaf bila aku banyak mulut, ucap Fang Tian Hua tiba-tiba. Boleh aku tahu, siapa yang kau maksudkan mampu untuk mengobati penyakit putrimu itu? Dia hanya seorang kakek yang tak dikenal dalam dunia persilatan, tapi ilmu pertabiban yang dimilikinya luar biasa sekali, kata gadis naga berbaju hitam dengan penuh rasa kagum. Dengan metu kepala sendiri ku saksikan ia hidupkan kembali seorang wanita hamil yang sudah mati hanya dengan sebuah tusukan jarum, bahkan wanita tersebut berhasil melahirkan putranya dengan selamat. Mendengar penuturan itu, Fang Tian Hua tertawa terbahak-bahak, Hahaha, kalau hanya begitu saja sih tak aneh, aku yakin kemampuanku masih tak kalah dari kemampuannya. Tapi wanita hamil itu sudah putus nyawa sudah berapa lama ia putus napas? Lebih kurang setengah jam. Hahaha, kalau baru setengah jam, denyut jantungnya belum berhenti sama sekali, tentu saja ia dapat disembuhkan tapi penyakit yang diderita putri kalian ini, berbeda sekali, bahkan besar sekali perbedaannya. Bagaimanapun juga, Fang Tian Hua termasuk salah satu tokoh pertabiban yang disegani dalam dunia persilatan, tentu saja apa yang diakatakan sangat berbobot otomatis kata-katanya itu mendatangkan pengaruh yang cukup besar bagi Peks yang berdua. Pelan-pelan si pedang racun Peks yang berpaling, kemudian berkata sambil memberi hormat. Demi menyembuhkan penyakit putriku ini, kami berdua sudah peras pikiran dan tenaga habis-habisan, tapi selalu gagal menjumpai seorang tabib hebat yang mampu mengobati penyakit itu. A-a-a-ai, terus terang saja kami katakan, asal ada orang yang mampu mengobati penyakit putri kami ini, biar orang tersebut berada di ujung langit pun, kami tetap akan mencarinya sampai dapat Fang Cheng Chu, kau adalah seorang tabib kenamaan, aku percaya kau pasti lebih paham mengenai penyakit yang diderita putriku itu, dapatkah kau memberi petunjuk? Tanda petik. Menurut apa yang ku ketahui, di dunia saat ini mungkin hanya ada dua orang yang mampu mengobati penyakit putrimu. Tanda petik. Siapakah mereka berdua? Yang satu adalah Nyonya Li dari keluarga Hang San, sedang orang kedua adalah putrimu sendiri. Bagaimana dengan Fang Cheng Chu sendiri seru gadis naga berbaju hitam cepat bila Cheng Chu sanggup mengobati penyakit putriku itu, biar kami harus menjadi kuda atau wanjing pun, kami rela melakukannya. Ucapan Anda terlalu serius, padahal aku pun tak berdaya, tapi kalian tak usah cemas sebab Nyonya Li sudah berjanji akan mengobati penyakit yang diderita putri kalian. Gadis naga berbaju hitam segera berpaling ke arah pedang racun Peks yang, serunya, kita harus menjumpai Nyonya Li. Belum sempat pedang racun Peks yang menjawab, tiba-tiba dari kejauhan sana berkumandang datang tiga kali sudah genta yang dibunyikan bertalu-talu. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpungan dalam dunia persilatan, timbul kecurigaan Peks yang sesudah mendengar bunyi genta itu, bisiknya cepat, Fang Cheng Chu, apa arti bunyi genta itu? Belum sempat Fang Tian Hua menjawab, lagi-lagi tiga kali suara genta berkumandang datang. Peks yang segera melirik gadis naga berbaju hitam sekejap sambil bisiknya, suara genta kembali berbunyi, kau lindungi anak yang biar aku pergi memeriksanya.